Intro Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu telah berlangsung di Chicago pada hari Sabtu 10 Februari 2024 yang dimulai sekirap pukul 6.30 pagi waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, para pemilih mendapat banyak pinggisan seusai memberikan suaranya. Ada pun pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung di gedung KCRI Chicago dengan Ibu Konsulat Jendral KCRI Chicago sebagai pemilih pertama di TPS. Pemilih itu pun ditutup pada pukul 7.29 sore. Pemilih yang datang ke TPS Chicago pun beragam mulai dari anak muda atau first voters, mahasiswa hingga orang tua. Pemilih juga tidak hanya datang dari warga Indonesia yang tinggal di Chicago, tetapi juga datang dari daerah lain seperti Champaign ataupun Michigan dan daerah lainnya. Mereka bahkan rela menempuh jarak jauh yang memakan waktu sekira 2-4 jam demi memberikan suaranya di TPS Chicago. Pelaksanaan pemilu di TPS Chicago diakui cukup nyaman dan cepat. Proses pemilihan dari registrasi hingga pencerupan tinta tanda telah memilih hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit. Pemilih yang telah selesai memberikan suaranya dibagikan goodie bag yang berisi merchandise pemilu seperti yang sanitizer, pin, dan pulpen. Selain itu mereka juga mendapat snack berupa makanan khas Indonesia seperti lempar ayam, pastel, hingga kue pukis. Mengingat pemilu ini dilaksanakan saat musim dingin hingga membuat bibir kering, peserta juga diberikan lip balm dengan logo pemilu. Tidak hanya itu peserta juga diberikan masker kain corak batik khas Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!